Kalau kalian ditanya Allah Tritunggal itu apa? Jawabnya apa? Ada yang bisa jawab Tritunggal? Tritunggal itu adalah tiga pribadi dalam satu esensi. Kita gak nyembah tiga Tuhan. Kita percaya kepada Allah Tritunggal. Menjelaskannya secara sederhana adalah tiga pribadi dalam satu esensi. Orang Kristen nyembah tiga Tuhan atau enggak? Enggak. Tuhan kita satu esensinya tapi pribadinya tiga. Lah kok bisa? Karena dia Tuhan melampaui kita. Jadi Yesus itu bukan Bapak, Bapak itu bukan roh kudus, roh kudus itu bukan Yesus. Mereka pribadi yang berbeda. Karena saya pernah dengar kotbah yang bilang waktu Yesus turun ke dunia Bapak menjadi Yesus. Enggak. Bapak mengutus Yesus. Mereka bisa hadir bersamaan pas pembaptisan Yesus. Yesus dibaptis ada suara dari atas ada roh kudus hadir tiga-tiganya. Mereka di dalam tiga pribadi yang terpisah tapi mereka satu. Ini gak masuk akal tapi ini melampaui akal. Saya kasih ilustrasi ya sedikit teman-teman. Ini kalau misalnya kita belajar di dalam pelajaran geometri ada namanya satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Betul? Satu dimensi itu apa? Garis. Satu doang garis. Atau katakanlah panjang ya. Panjang satu dimensi. Dua dimensi geometri apa? Panjang dan dua dimensi. Dua dimensi itu nyaringnya luas. Ya kan? Volume itu di berapa? Tiga ya. Jadi ini ada panjang dan lebar. Kalau tiga dimensi untuk membentuk sebuah kubus dia jadi panjang, lebar, dan panjang sama tinggi itu dua variable yang sama atau beda? Beda kan? Beda kan? Berbeda. Tapi dia satu bentuk gak? Satu esensi gak? Sama-sama kubus. Nah teman-teman saya mau kasih tau satu hal. Manusia, dunia kita, keterbatasan saat ini. Otak kita, realita kita terbatas dalam kronos. Tuhan di kairos. Kita ada di dalam satu dimensi ini. Kita cuma ngerti tentang panjang doang. Kita cuma bisa ngeliat gentuk dari perspektif yang satu dimensi. Meanwhile Allah kita bentuknya udah tiga dimensi. Bapak, anak, roh kudus. Tapi bayangin yang cuma garis. Itu kita pindahin ke sini. Dia gak akan bisa ngeliat keseluruhan kubusnya. Betul? Itulah namanya Allah tuh melampaui akal. Allah tritunggal disini, manusia disini. Itu namanya melampaui akal. Jadi saya agak kurang suka kalau dibilang ya emang Tuhan yang orang Kristen tuh gak masuk akal. Jangan pakai kata gak masuk akal. Karena Allah juga menciptakan akal budi. Dan dia pasti konsisten juga sama akal budi. Tapi kita katakan Allahnya orang Kristen itu melampaui, melampaui akal kita. Kita terbatas, kita gak tau besok ada apa. Bayangin, coba saya mau kasih ilustrasi lagi. Kekal itu apa teman-teman? Kekal. Kalau kita pikir biasanya ada besok lagi, ada besok lagi. Enggak. Kekal itu kalau didefinisikan kondisi dimana tidak ada waktu. Bisa kebayang gak? Gak ada waktu. Jadi gak ada besok, gak ada lusa, gak ada kemarin. Jadi kalau Allah kekal, technically dia lagi berada di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan secara bersamaan. Karena kita terikat sama ruang dan waktu, kita terikat hukum gravitasi, tapi Allah melampaui semua akal itu. Sejak kekal, Allah teritunggal itu Allah yang berrelasi. Untuk bisa mengasihi, perlu ada pribadi yang lain. Cinta yang gak ada objeknya, gak bisa jadi cinta. Jadi Allah teritunggal dari dulu, kalau dibilang Allah adalah kasih. Karena Bapak, anak, dan roh kudus dari dulu itu sudah saling mengasihi secara sempurna. Mereka sudah punya tiga pribadi, mereka sudah bersekutu, mereka tapi dia. Karena bahasa kita terbatas. Allah sudah saling bersekutu dari dulu. Di sini bahkan dikatakan glorifies, glorifies, glorifies. Anak memuliakan Bapaknya, Bapak memuliakan roh kudus, roh kudus memuliakan anak. Punya hubungan kasih yang begitu erat. Terima kasih telah menonton!